Intro Salam cinta dan bahagia sahabat Batra Selamat malam Karena video ini saya buat di malam hari Jam 00.05 Lingsir wangi Kemarin ada sahabat yang bertanya Tentang Yang Weldo Pertanyaannya Menurut Pak Agung Yang Weldo itu bagaimana Sebelumnya Pernah beberapa kali ada beranda Tentang Yang Weldo Tetapi saya tidak terlalu Serius mengikuti video-videonya Kemudian karena pertanyaan itu Maka saya searching beberapa Video-video tentang Yang Weldo dan juga Tentang yang mengulas Tentang Yang Weldo Atau yang kemudian Memberikan tanggapan tentang Yang Weldo ini Ternyata yang memberikan tanggapan banyak Ada seorang Pesilat Yang memberikan tanggapan tentang itu juga Kemudian ada orang yang menyarankan kepada MUI Karena dianggap Yang Weldo ini Sudah meresahkan iman Ya Saya tidak akan menanggapi Tentang Apa yang dilakukan oleh Yang Weldo Kalau pertanyaan tadi Apa tanggapan Pak Agung tentang Yang Weldo Nah Saya akan Melihat secara umum Kemudian Apa yang bisa kita pelajari Untuk diri kita Jadi bukan untuk Yang Weldo Atau bukan Menanggapi Tentang apa yang dilakukan oleh Yang Weldo Karena bagi saya Ya biasa-biasa saja Kalau ada yang Mengatakan MUI harus bertindak Karena Ini sudah sangat Meresahkan iman Ini terlalu Dibesar-besarkan Atau itu menjadi Kekhawatiran dia sendiri Jadi begini Saya akan mulai dari Internal Map Apa yang disebut dengan Internal Map Dari setiap manusia Setiap kita Mempunyai Internal Map Yang saya maksud dengan Internal Map Adalah Pengetahuan kita Yang dibatasi Oleh apa yang Pernah kita pelajari Kalau kita hanya Baca Kitab Suci Artinya Internal Map kita Isinya ya hanya Batasan-batasan Tentang Kitab Suci Kalau kemudian Kita Berada di bidang seni Misal ya Saya pesilat gitu Ya Internal Map Saya adalah Seorang pesilat Kalau kemudian Saya seorang penulis Internal Map Saya adalah Seorang penulis Kadang-kadang Di Indonesia ini Banyak sekali yang Tidak Melakukan Cross Education Atau Cross Culture Kalau saya penulis Saya kemudian Tidak belajar Fisika Misal gitu Atau Kalau saya Seorang Bartender Atau Seorang Yang membuat Coffee Kemudian Saya tidak Belajar Tentang Seni Misal Atau Menggambar Kalau saya Seorang Penari Saya tidak Belajar Tentang Musik Misal begitu Jadi Kadang-kadang kita Hanya belajar Dari satu bidang Yang benar-benar Kita Lakukan Nah Cross Education Atau Cross Culture Ini Menurut saya Sangat Penting Untuk Apa Agar Kita Mempunyai Cara Pandang Yang Luas Kita Bisa Memandang Sesuatu Dari Sudut Pandang Yang Berbeda Nah Internal Map Kita Itu Menentukan Apakah Kemudian Kita Menilai Sesuatu Itu Secara Objektif Atau Secara Subjektif Objektif Itu Kita Benar-benar Berada Pada Posisi Yang Akan Kita Lihat Tetapi Kalau Itu Subjektif Kita Berada Pada Posisi Kita Kemudian Hanya Melihat Sesuatu Dengan Kacamata Kuda Nah Fenomena Yang Weldo Ini Bagi Saya Biasa Saja Karena Itu Ekspresi Dia Sebagai Seniman Yang Weldo Ini Sebagai Seniman Seniman Karena Dia Mengaku Sendiri Dia Besar Sebagai Seniman Nah Kalau Besar Sebagai Seniman Ekspresinya Menjadi Ekspresi Yang Bagi Saya Biasa Saja Orang Mengekspresikan Pemikiran Orang Mengekspresikan Opini Mengekspresikannya Bisa Banyak Ya Kalau Seniman Musik Ya Dia Bisa Bermusik Senimanya Kemudian Nari Dia Bisa Lewat Tarian Ekspresi Kebebasan Berfikirnya Kalau Menggambar Ya Dia Menggambar Nah Yang Weldo Ini Salah Satunya Dia Sedang Berekspresi Lewat Opini Opininya Nah Yang Jadi Masalah Karena Kultur Di Indonesia Itu Belum Terlalu Terbuka Dengan Opini Opini Yang Berbeda Atau Dengan Pendapat Yang Berbeda Nah Ini Yang Kadangkala Menjadi Benturan Di Masyarakat Apabila Sebuah Opini Itu Berbeda Apalagi Dari Surut Pandang Agama Yang Tidak Umum Dari Agama Itu Maka Di ruang Publik Ini Bisa Menjadi Sebuah Konflik Karena Ada Yang Ingin Mempertahankan Kemudian Ada Yang Ingin Dianggap Pendapatnya Benar Nah Ini Yang Jadi Masalah Sebetulnya Apabila Yang Weldo Ini Mengungkapkan Ekspresinya Dalam Beropini Di ruang Ruang Tempat Dia Berekspresi Ya Sebetulnya Itu Menjadi Kebebasan Untuk Mengungkapkan Apapun Juga Kadangkala Yang jadi Masalah Itulah Yang Menyebarkan Ini Kalau Kalau Memang Itu Di ruang Khusus Komunitas Khusus Kemudian Grup Khusus Ya Jangan Disebarkan Ke Publik Karena Ada Beberapa Hal Yang Memang Ketika Itu Disebarkan Ke Publik Ini Menjadi Salah Paham Yang Tadinya Satu Grup Tertutup Satu Komunitas Tertutup Membahas Hal-hal Yang Sangat Sensitif Tidak Apa Karena Semuanya Bisa Berpikiran Terbuka Tapi Begitu Itu Dilemparkan Ke Ruang Publik Ini Akan Menjadi Masalah Karena Banyak Orang Yang Belum Berpikir Sama Atau Setidaknya Tidak Mempunyai Internal Map Yang Sama Nah Sekali Lagi Kalau Ada Yang Kemudian Menanggapi Dan Meminta Kepada MUI Untuk Bertindak Karena Yang Wildo Ini Dianggap Meresahkan Iman Nah Bagi Saya Ini Terlalu Berlebihan Mengapa Terlalu Berlebihan Karena Yang Menganggap Itu Meresahkan Iman Siapa Bukankah Itu Adalah Internal Map Dari Si Pengamat Ini Kalau Kemudian Dibilang Meresahkan Iman Itu Mewakili Iman Siapa Iman Agama Orang Indonesia Apakah Mereka Kemudian Sudah Berkumpul Dan Menyatakan Keresahannya Itu Berapa Orang Kalau Dari Sekian Juta Umat Beragama Di Indonesia Kemudian Yang Menyatakan Resah Ini Sepuluh Orang Apakah Sudah Dianggap Mewakili Keresahan Dari Sekian Juta Umat Nah Ini Yang Perlu Kita Sadari Bahwa Kadangkala Kita Ini Membawa Komunitas Membawa Masyarakat Bahkan Kemudian Membawa Masyarakat Indonesia Masyarakat Indonesia Resah Dengan Adanya Yang Will Will Do Masyarakat Indonesia Yang Mana Masyarakat Mana Yang Mau Diwakili Dan Seberapa Banyak Masyarakat Yang Diwakili Jadi Begini Agama Memang Antikritik Dan Itu Harus Kita Akui Bersama Agama Itu Antikritik Agama Tidak Bisa Dikritik Kitab Suci Tidak Bisa Dikritik Kitab Suci Antikritik Memang Kitab Suci Nggak Salah Agamanya Nggak Salah Jadi Agama Memang Tidak Bisa Dikritik Kitab Suci Tidak Bisa Dikritik Yang Bisa Dikritik Yang Bisa Dikritisi Adalah Orang Yang Menafsirkan Agama Atau Orang Yang Menafsirkan Kitab Suci Karena Agama Itu Tafsir Kitab Suci Adalah Tafsir Juga Orang Yang Berusaha Menerjemahkan Dan Menafsirkan Kitab Suci Belum Tentu Paham Tentang Kitab Suci Maka Mereka Yang Menafsirkan Mereka Yang Menerjemahkan Dan Menafsirkan Itu Bisa Dikritisi Supaya Berkembang Karena Tafsir Itu Harus Berkembang Sesuai Dengan Perkembangan Budaya Perkembangan Bahasa Perkembangan Zaman Nah Itu Yang Dikritisi Jadi Siapapun Dari Kita Ketika Kita Mengkritisi Agama Agama Yang Mau Dikritisi Apanya Ajaran Agamanya Atau Orang Yang Menafsirkan Ajaran Itu Kemudian Kalau Kita Mengkritisi Kitab Suci Yang Kita Kritis Apa Kitab Suci Atau Orang Yang Menafsirkan Kitab Suci Itu Tentu Yang Kita Kritis Adalah Penafsiran Dari Ajaran Yang Kita Kritis Adalah Penafsiran Dari Kitab Suci Nah Penafsiran Ini Kan Harus Berubah Harus Berkembang Sesuai Dengan Perkembangan Zaman Apabila Ada Ajaran Yang Dipunyai Oleh Agama Tentu Ya Biarkan Saja Ajaran Itu Biar Dimaknai Oleh Agama Itu Nah Orang Yang Berada Di Luar Agama Itu Sebetulnya Gak Usah Ikut Campur Gak Usah Ikut Campur Ngurusin Tentang Kitab Susi Agama Itu Ya Biarkan Saja Kalau Ada Orang Yang Menganggap Dirinya Spiritual Ya Sebaiknya Kalau Menurut Saya Bicara Dari Sisi Spiritual Bukan Bicara Tentang Kitab Suci Dari Agama Tertentu Bukan Membahas Tentang Istilah Istilah Dari Agama Tentu Biarkan Saja Kalau Istilah Atau Kitab Suci Ajaran Yang Dipunyai Oleh Agama Itu Punya Golongan Agama Tersebut Nah Orang Yang Bicara Tentang Spiritual Itu Adalah Universal Jadi Kita Anda Yang Bicara Tentang Spiritual Itu Tidak Bicara Tentang Agama Atau Tidak Membicarakan Agama Tidak Membicarakan Kitab Suci Dari Agama Yang Kita Bicarakan Adalah Jalan Kehidupan Nah Perkara Kemudian Kita Mencoba Untuk Berdiskusi Tentang Satu Kitab Suci Dari Satu Agama Lakukan Di Yang Diajak Diskusi Adalah Orang Orang Yang Memang Sudah Siap Untuk Kritik Kritik Atas Itu Karena Kalau Kita Lakukan Di ruang Terbuka Bisa Saja Itu Menjadi Kewos Karena Ada Banyak Orang Yang Tidak Paham Tujuannya Untuk Apa Padahal Bukan Untuk Menjelekan Misalnya Demikian Ada Istilah Tentang Syariat Parekat Hakekat Marifat Di video Saya Sudah Ada Istilah Ini Berasal Dari Tradisi Islam Yang Kemudian Ditafsirkan Bahwa Tarekat Itu Harus Mulai Dari Syariat Bahkan Kemudian Marifat Harus Dimulai Dari Syariat Harus Mengerjakan Tata Ibadahnya Dulu Kemudian Baru Bisa Mendapat Makna Baru Bisa Mendapat Berkah Baru Dibukakan Bintu Bintu Marifat Itu Dari Tradisi Islam Yap Biarkan Saja Jadi Keyakinan Islam Seperti Itu Biarkan Saja Gak Usah Ditentang Karena Itu Iman Gak Usah Disalahkan Karena Tidak Ada Yang Bisa Menyalahkan Keyakinan Agama Lain Nah Kalau Kemudian Ada Yang Punya Anggapan Atau Opini Bahwa Marifat Itu Bisa Dicapai Tanpa Syariat Kalau Bagi Saya Gunakan Istilah Yang Lain Jangan Gunakan Istilah Marifat Dan Jangan Kita Punya Istilah Yang Lain Makna Berkah Blessing Kehidupan Bisa Kita Capek Tanpa Kita Memakai Tata Cara Awal Misal Demikian Nah Tentu Spiritual Ini Mempunyai Bahasa Sendiri Karena Dia Universal Bukan Dipunyai Oleh Salah Satu Agama Tertentu Jadi Kalau Kita Mau Membahas Sesuatu Yang Di Dalam Agama Ini Kalau Saya Harus Mengulang Cara Kita Menyampaikan Supaya Kita Tidak Menyalahkan Jadi Kalau Ada Tradisi Islam Yang Mengatakan Bahwa Marifat Itu Hanya Bisa Dicapai Dengan Sariqat Terlebih Dulu Kemudian Tareqat Terlebih Dulu Ya Oke Itu Betul Dari Sisi Keyakinan Islam Itu Betul Tidak Bisa Dibantah Tidak Bisa Disalahkan Sekali lagi Karena Kita Tidak Bisa Menyalahkan Keyakinan Yang Lain Kita Tidak Bisa Menyalahkan Antara Keyakinan Gak Bisa Kemudian Kemudian Kalau Kita Mengubah Tata Cara Atau Tradisi Dalam Satu Agama Ya Tentu Tidak Bisa Karena Itu Sudah Dipunyai Oleh Komunitas Agama Tersebut Nah Kalau Memang Anda Itu Tidak Sesuai Atau Tidak Nyaman Dengan Satu Tata Cara Tradisi Agama Ya Sebaiknya Keluar Dari Tradisi Itu Dan Tidak Menjelekkan Tradisi Itu Anda Mencari Jalan Lain Yang Lebih Nyaman Untuk Anda Tetapi Tidak Untuk Menyalahkan Tidak Untuk Mengatakan Hal-hal Yang Buruk Atau Jelek Dari Tradisi Agama Yang Pernah Ada Karena Anda Pernah Berjalan Di Jalan Itu Kalau Anda Pernah Berjalan Di Jalan Itu Tentunya Jalan Itu Membawa Pelajaran Bagi Anda Sehingga Anda Bisa Berada Pada Titik Ini Artinya Itu Berguna Jalan Menyalahkan Anda Pada Titik Ini Jadi Sahabat Semua Bila Anda Mengatakan Diri Anda Seorang Spiritualis Pejalan Spiritual Tentu Anda Tidak Akan Menyalahkan Agama Dan Anda Tidak Akan Menyalahkan Istilah Atau Tata Cara Yang Ada Di Dalam Agama Kenapa Karena Anda Sangat Sadar Anda Tahu Bahwa Setiap Yakinan Itu Membawa Imannya Masing Masing Setiap Keyakinan Membawa Tata Caranya Masing Masing Dan Setiap Guru Ada Di Dalam Setiap Jaman Jadi Pada Saat Ini Ketika Anda Tidak Memuluk Agama Satupun Itu Adalah Perjalanan Anda Yang Anda Lewati Dari Dulunya Anda Berjalan Di Jalan Agama Jadi Agama Itu Berguna Bagi Anda Kalaupun Kemudian Anda Saat Ini Berada Di Jalur Agama Yang Dulunya Anda Tidak Beragama Artinya Anda Juga Tidak Bisa Menyalahkan Keyakinan Yang Tanpa Agama Karena Anda Beragama Itu Juga Dituntun Oleh Jalan Anda Yang Sebelumnya Tidak Beragama Jadi Tidak Beragama Itu Membawa Pelajaran Bagi Anda Untuk Menjadi Beragama Jadi Apapun Jalan Anda Dulu Anda Pernah Melewati Satu Jalan Yang Kemudian Sampai Titik Ini Anda Berada Di Jalan Main Berterima Kasih Lah Kepada Jalan Sebelumnya Bukan Menyalahkan Jalan Sebelumnya Karena Apapun Pencapaian Anda Saat Ini Itu Bisa Anda Capek Karena Anda Pernah Berjalan Di Jalan Anda Sebelumnya Mudah-mudahan Bermanfaat Salam Kebajikan Dan Tentu Saja Stay Original And Authentic Tentu 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 Terima kasih.